Tanggal 3 Mei 2020, Wali Kota Jabi Sarifasa mengumumkan ada penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Jabi. Penambahan tersebut sebanyak 4 orang. 4 orang tersebut adalah kasus 10 KJ inisial ID, perempuan berusia 39 tahun yang merupakan adik dari FD, kasus 06 KJ yang beralamat di Alambarajo. Kasus 11 KJ inisial YL, perempuan berusia 49 tahun yang juga merupakan adik dari FD, pasien kasus 06 KJ yang beralamat di Alambarajo. Kasus 12 KJ inisial AP, laki-laki usia 47 tahun yang merupakan kelas tergowa yang tinggal di Kecamatan Danau Sipin. Dan terakhir adalah kasus 13, inisial HM laki-laki umum 46 tahun yang juga merupakan kelas tergowa, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Baru. Jadi untuk jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Jabi hingga tanggal 3 Mei 2020 berjumlah 13 kasus. Untuk pasien positif COVID-19 saat ini tengah dirawat di RSUD Abdul Manap, Kota Jambi dan sebagian di RSUD Raden Matahir. Saat ini jumlah PDP di Kota Jambi 27 orang. Pemkot juga masih menunggu hasil swab sebanyak 14 sampel. Fasa meminta untuk seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri jika melakukan kontak dengan para pasien positif. Juga bahwa Rumah Sakit Abdul Manap saat ini merawat ada 17 PDP. Dari 17 PDP ini ada 10 yang terkonfirmasi positif, pasien positif dan itu dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap. Kami sudah memprediksi akan ada penambahan ini, makanya kami menyiapkan bangunan yang baru untuk pasien-pasien COVID-19 ini. Dan hasil laporan terakhir dari Rumah Sakit Abdul Manap bahwa kondisi semua pasien-pasien ini dalam kondisi sangat stabil, jadi sehat sekali. Jadi belum ada yang dipasang ventilator ataupun yang memang sudah menampakkan hal-hal yang serius. Jadi mereka semua dalam kondisi...